Pembunuh supir taksi online di Depok akhir bulan lalu akhirnya terungkap. Pelaku berinisial HS merupakan anggota Polri yang bertugas di detasemen khusus 88 anti-teror. Teka-teki pelaku pembunuhan Sony Rizal Tayhitu, pengemudi taksi online yang jasa terdetemukan di Jemangis Depok, Jawa Barat akhir bulan lalu akhirnya terungkap. Pelaku diketahui berinisial HS, anggota Polri yang bertugas di detasemen khusus 88 anti-teror. Ia diringkus oleh kesatuannya di Bekasi, Jawa Barat dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Identitas HS diperoleh petugas dari sejumlah barang bukti yang ditemukan petugas di lokasi kejadian. Diduga tersangka membunuh korban karena hendak merampas kendaraan miliknya. Modusnya pelaku terlebih dahulu memesan jasa taksi online di kawasan Jemangis secara offline atau tanpa aplikasi. Saat melintas di kawasan Jemangis Depok, tersangka kemudian mencekik dan menikam korban dengan senjata tajam. Sempat melakukan perlawanan namun naas, korban harus meregang nyawa usai mendapat tusukan senjata tajam oleh pelaku. Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu juga. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Mengapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Sehingga ini terjadi. Keluarga menduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang. Dugaan muncul sebab dari rekaman CCTV, terlihat mobil yang dikendari korban diikuti oleh empat sepeda motor. Jadi setelah kejadian, ada empat sepeda motor yang mengikuti. Nah itu yang kami belum dapat pastikan, apakah memang pelaku ini sudah mengagendakan penjuran itu. Yang pasti bahwa menurut kami, peristiwa pembunuhan ini adalah pembunuhan bercana yang dilakukan oleh bukan masyarakat sipil. Nah oleh karena itu kami berharap kepada Pak Kapolri, nah kemudian nasi-nasi pemerintah terkait yang membidang itu untuk segera mengungkap kasus ini. Sebelumnya Sony Rizal Taihitu ditemukan tewas tak jauh dari mobil yang dikendarainya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan tubuh korban bersimbah darah akibat luka tikaman senjata tajam. Keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus ini tanpa ada hal yang ditutupi. Keterlibatan Oknum Densus 88 ini menambah deretan anggota Polri yang terseret dalam persoalan hukum. Randy Anto, Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.